Selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi kita dalam acara bincang inspirasi sebuah acara dari penerbit Andi untuk kita dapat berbincang ngobrol bareng orang-orang yang bisa atau menginspirasi kita melalui karya-karya mereka yang luar biasa pada hari ini tamu saya adalah seorang yang sangat spesial masih muda tapi prestasi dan semangatnya luar biasa beliau sudah aktif menulis sebetulnya sejak masih dalam studi S2-nya mulai menulis buku, kemudian juga selain membagikan ilmunya juga banyak riset dan karya-karya beliau yang akhirnya sudah menghasilkan sebuah tidak hanya sebuah, tidak hanya sebuah edukastudio ya mas Andi tapi juga ada game lab juga untuk lebih lengkapnya mari kita sambut mas Andi Tarunugroho Norwismono Halo mas Andi, selamat pagi ya selamat pagi mbak, apa kabar kabar baik mas sudah lama sekali ini sepertinya mas Andi sibuk dengan edukastudionya dan juga kita tunggu-tunggu karya tulisan berikutnya makanya belum sempat-sempat ya mas ya tapi ada rencana sebenarnya, ada timeline sebenarnya cuman ya memang di tengah kesibukan itu agak pending oke, beliau ini sudah banyak selain menulis buku jadi kalau saya pribadi mengenal mas Andi sudah sejak dari mas Andi menulis buku berarti sejak mas Andi studi S2 ya waktu itu menulis buku kemudian juga setelah itu sebagai programmer dan juga akhirnya mendirikan edukastudio nah boleh gak mas Andi ngobrol tentang edukastudio ini karena pasti banyak sobat-sobat Andi yang mendengarkan acara ini yang pastinya tertarik dengan gimana sih bikin startup dan lain-lain karena dari yang saya cermati perjalanan edukastudio ini cukup cemerlang ya berdiri April 2011 ya mas Andi iya sebelum mendirikan edukastudio ini apakah mas Andi sempat melakukan riset dan lain-lain sebelum memutuskan ah aku mau bikin ini gitu kalau boleh cerita ke kita risetnya kurang lebih seperti apa kemudian poin-poin apa sih yang menjadi titik berat dari riset mas Andi sebelum mendirikan edukastudio ini silahkan mas Andi baik terima kasih mbak jadi perkenalkan semua sobat Andi nama saya kebetulan sama ya Andi juga nama saya Andi ditaruh jadi saya CEO dan founder dari edukastudio nyambung dari pertanyaan yang tadi jadi sebenarnya dulu ketika awal sebelum mendirikan edukastudio itu saya sempat bikin game edukasi namanya Marvel jadi singkatan dari Mari Belajar game edukasi yang kami buat dulu jadi perusahaan ini kan kami didirikan berdua ya sama istri jadi ketika kami buat gamenya itu kami belum memikirkan edukastudionya dulu jadi kita coba bikin game edukasi kemudian kami publish di website waktu itu nah waktu itu kita share secara gratis kemudian kita pengen melihat feedbacknya seperti apa dan waktu itu gamenya bukan game mobile yang seperti sekarang jadi kami dulu bikinnya gamenya berbasis PC karena kan dulu game edukasi di burn di CD ya di duplikasi kemudian di retailkan seperti itu dari toko ke toko nah kenapa kami online kan waktu itu ketika kami sudah membuat 11 game waktu itu 11 serial game Marvel kemudian kami coba tawarkan untuk kita jual di toko-toko itu sangat sulit kenapa karena memang ya karena banyak faktor misalkan kita belum punya nama kemudian benar-benar waktu itu early product ya jadi waktu itu kami mikir akhirnya aduh ini gak bisa dijual juga gitu kemudian kita mau menggandakan itu juga gak ada modal baik akhirnya karena kami mencoba untuk mempulikasikan di website dan waktu itu yang mengunduh sekitar 6.000 orang per minggunya jadi cukup banyak itu tanpa kita marketing ya hanya dari mulut ke mulut seperti itu dari mulut ke mulut masak ya betul dan responnya cukup bagus dan memang akhirnya kita menentukan waktu itu baik kalau seperti ini berarti satu kalau dilihat dari sisi bisnis ya dilihat dari sisi bisnis berarti memang ada kebutuhan di sana ada game edukasi ini dulu nyebutnya gak berani game edukasi sih jadi aplikasi pendidikan gitu kalau dulu nyebutnya game edukasi itu game kan negatif dulu gak seperti sekarang masih ada komotasi negatif yang lekat ya ya di waktu itu masih belum bisa menyebut game edukasi jadi aplikasi pendidikan itu ada kebutuhan di sana dan kemudian memang sebenarnya eduka studio itu nama eduka studio itu sudah pernah aku daftarkan webnya itu sejak aku kuliah jadi ketika kita memberikan perusahaan ya sudah pakai nama yang sama eduka studio karena pas dengan produk yang akan kita buat kita kembangkan dan kita tentukan memang visi-misi kami adalah di bidang pendidikan kenapa di bidang pendidikan ya pertama faktornya ayah saya dulu guru terus kemudian saya senang ngajar saya dan istri senang memang passionate kami di bidang pendidikan dan kebetulan kita memang sama-sama lulusan teknologi IT jadi ya kita gabungkan hal tersebut kalau dari sisi visi memang kami memang ingin berkontribusi di bidang pendidikan nah visi eduka itu kami sangat benar jadi di awal kami tentukan visi eduka studio adalah bagaimana kita memaksimalkan teknologi untuk menciptakan sebuah solusi dalam bentuk apapun yang dimana nanti solusi tersebut bisa membuat pendidikan itu lebih mudah lebih murah dan lebih menyenangkan nah makanya kami adopsi bagaimana lebih menyenangkan ini bisa tercipta jadi kami mengadopsi adanya gamification sama game based learning untuk kami blend di dalam aplikasi pendidikan tersebut nah sekarang sudah bisa diterima yang namanya game edukasi luar biasa secara singkatnya seperti itu tadi kalau saya dengar dari cerita mas Andi ya jadi ternyata pada saat kuliah pun mas Andi mungkin bukan mungkin ternyata sudah punya pemikiran tentang membuat sesuatu setelah nanti saya selesai di bidang ini tadi sudah bercerita sempat mendaftarkan pada saat kuliah eduka itu ya nama eduka itu nah kalau boleh tahu ditarik agak ke belakang lagi mas Andi sejak kapan mas Andi itu interes di bidang teknologi informasi apakah SMP SMA atau justru malah itu kebetulan dipilihkan orang tua atau ada rekomendasi kerabat teman atau gimana boleh gak itu kita tahu mungkin kalau ditarik jauh banget tuh dari sejak SD SD itu saya diberikan komputer sama om saya waktu itu nah bisa dibelikan second jadi second ada bekas gitu terus ditaruh di rumah karena waktu itu memang kita di rumah gak ada apa-apa lah waktu itu ada komputer terus kemudian waktunya awalnya waktu itu aku buat main game nah ketika aku main game itu aku gak tahu kenapa tertarik gimana sih cara bikin game dulu itu SD dan setelah SMP kemudian saya akan SMK nah SD itu saya punya ketertarikan di sana jadi tapi gak terpenuhi karena waktu itu cuma sebentar aja sekilas aja setelah itu komputernya rusak seperti itu nah kemudian SMP saya itu malah senengnya main gitar musik SMP SMK saya masuknya bidangnya tekstil malah tekstil jauh kan waktu main tekstil itu apa itu Mas Andi jadi memang waktu itu memang saya kan di FK Tekstimaku Semarang ya jadi waktu itu memang di sana unggulannya kan tekstil jadi memang gak kepikiran di IT itu gak kepikiran jadi waktu kuliah lah nah disini waktu kuliah baru orang tua sebenarnya yang kamu ngambilnya IT saja kenapa kok IT saya waktu itu gak setuju sebenarnya karena senengnya main gitar musik kemudian saya tuh pengen lanjutinnya di musik terus kemudian SMK saya bidangnya tekstil gak ada gak ada kaitan dengan teknologi gak ada kaitan dengan komputer tapi sebenarnya orang tua lah yang berperan harus gitu sebenarnya agak agak jengkel juga jadi awal kuliah itu nilai saya jelek semester pertama itu IP saya jelek lah di bawah tiga itu jelek karena saya kaget sebenarnya saya kaget kenapa saya bilang kenapa saya bilang kaget karena ya karena saya buta dengan dunia komputer ya nah tapi setelah kuliah mulai semester 2 itu saya mulai tertarik mulai ada ketertarikan di bidang pemrograman terutama jadi itu yang mendasari sampai sekarang saya senang banget di dunia teknologi jadi yang awalnya didorong orang tua bahkan awalnya masih kurang setuju ya di awal ternyata setelah itu malah jatuh cinta di bidang itu ya menarik sekali ini mas oke baik tadi tentang eduka sangat menarik mas Andi sudah cerita tentang bagaimana menawali risetnya kemudian bagaimana justru itu diawali ternyata bukan langsung sebuah game yang berbasis mobile tapi sempat itu sebuah aplikasi ya mas ya aplikasi pendidikan dulu disebutnya masih dalam bentuk CD dan lain-lain itu menarik sekali jadi perkembangan market itu mas Andi benar-benar sangat ikuti awalnya dengan marketing yang masih konvensional berarti sebelum masuk ke playstore dan lain-lain kalau boleh tahu tentang game dan aplikasi ini walaupun tadi kita sudah bahas dan mas Andi cerita memang tertarik di bidang edukasi pendidikan kenapa mas Andi lebih memilih bidang game gamification ini tadi membuat pembelajaran menyenangkan dan lain sebagainya daripada membuat apps atau super apps kalau boleh tahu di bidang pendidikan sebenarnya memang ada alasan di sana pertama bahwa ketika waktu itu saya nyoba banyak sekali aplikasi pendidikan banyak sekali entah itu di mobile maupun di ya mobile belum ada masih PC nyoba install beli waktu itu kebanyakan mendeliver nya itu text piece text piece mentok hanya mungkin dalam bentuk gambar maksimal dalam bentuk gambar jadi ada gambar sama teks mungkin hanya ditambah dengan akhirnya suara nah dengan model yang seperti itu ada yang kurang jadi saya sendiri kalau misal waktu itu belajar dengan walaupun sudah dengan media digital tetapi seolah-olah hanya memindahkan dari buku kemudian dipindah ke dalam bentuk digital hanya seperti itu nah disini ada satu hal yang perlu ditambahkan yaitu tentang interaksi nah interaksi inilah yang penting interaksi ini bisa muncul dengan adanya nanti game information masuk di dalamnya jadi itulah alasan kenapa kami lebih mengembangkan metode pendidikan pembelajaran menggunakan media yang lebih titik beratnya ke games walaupun kami juga mengembangkan dalam bentuk animasi komik maupun bentuk-bentuk yang lain oke menarik sekali mas jadi tadi tentang alasan kenapa mas andi lebih memilih game karena fungsi interaktifnya lebih menarik kemudian memang mungkin secara apa ya manusia sendiri mungkin akan lebih terpicu atau terangsang jika fungsi interaktifnya lebih banyak ya mas dan lebih menarik daripada yang tadi mas andi cerita lebih banyak text space dan lain-lain oke kalau itu tadi tentang mengapa game bukan aplikasi yang terutama untuk anak-anak ya karena kalau misal untuk gimana terutama untuk anak-anak ya anak-anak memang akan lebih menikmati yang dalam bentuk game interaksinya oke kemudian kalau tadi kita sudah berbicara tentang game dan aplikasi sekarang mau tanya tentang tim mas karena perjalanan sebuah perusahaan atau startup itu sendiri tentunya tidak mudah ada jatuh bangunnya dari mas andi sendiri waktu membangun sebuah tim tentunya kalau ini di luar dengan istri kalau dengan istri memang starternya tadi mas andi cerita dengan istri oke setelah mas andi dengan istri memulai ini kemudian mulai merekrut teman-teman dalam tim untuk mengembangkan usaha perusahaan ini bisa gak sharing ke kita gimana sih membangun tim yang solid mengingat perjalanan sebuah perusahaan atau startup itu pasti tidak selalu yang selalu berjalan mulus bagaimana memilih talent atau SDM bagaimana mempertahankan kekompakan tim dan juga bagaimana tetap konsisten pada tujuan dari yang sudah menjadi target dari perusahaan itu bisa mas andi cerita tentang ini mas ya jadi tentang tim tentang tim itu sebenarnya challenging jadi kalau di fase awal ketika kita perusahaan belum punya portfolio seperti itu jadi agak susah narik talent nah talent yang kami butuhkan kan sebenarnya tidak hanya talent yang memiliki skill di bidangnya saja jadi kami membutuhkan talent yang ada plusnya plusnya dia care tentang pendidikan itu sendiri karena hampir semua produk yang kami develop ada kaitannya dengan pendidikan kita bikin game game edukasi kami bikin animasi animasinya untuk edukasi kami bikin komik komiknya juga untuk edukasi kita bikin platform game lab juga untuk edukasi jadi minimal ada inilah dari passion ada di bidang pendidikan karena misalkan kita mengembangkan games yang edukasi dan yang entertainment itu adalah sesuatu hal yang berbeda sehingga disini kami cukup selektif karena gak semua misalkan talentnya dia skill untuk pembuatan gambarnya bagus tapi stylingnya bukan untuk gak sesuai dengan arah konsumsi pendidikan tentu itu juga menjadi pertimbangan kemudian kita juga harus mengembangkan sebuah culture yang kita itu benar-benar care dengan apa yang kita buat jadi saya selalu sama tim ini tim ini sebenarnya challenging karena kami nyari talentnya itu gak hanya skill di bidangnya dia tapi juga harus ada passionnya di bidang pendidikan kenapa karena semua produk yang kami develop itu arahnya untuk pendidikan misalnya kita bikin game edukasi kita bikin animasi tentang cerita rakyat misalkan juga tentang edukasi komik edukasi platform game lab pelatihan itu juga untuk edukasi juga nah artinya disini dibutuhkan talent yang memang dia benar-benar care tentang dunia pendidikan itu penting nah ini selalu menekankan di perusahaan kita selalu refreshment 3 bulan sekali mengingatkan kembali visi-misi kita apa kemudian culture yang harus kita bangun bersama-sama seperti apa jadi kalau kami ketika membuat produk produk baru itu saya selalu ngomong sama tim yang mereka lihat harusnya adalah sisi user sesuai kembalikan ke visi-misi kita visi-misi kita adalah membuat pendidikan atau pembelajaran itu lebih mudah lebih murah lebih cepat diakses dan lebih menyenangkan jadi apakah itu sudah menjawab jadi produk kami saya selalu tanyakan ke tim itu sudah menjadi harus menanyakan ke diri mereka sendiri jadi tanyakan apakah ini sudah menjawab atau belum nah itulah yang kami bangun di eduka studio dan akhirnya sebenarnya yang ada di dalam eduka studio adalah ya orang-orang yang concern yang passion di bidang pendidikan oke jadi tidak hanya membutuhkan hard skill atau soft skill tapi benar-benar punya passion di situ dan concern di bidang pendidikan itu sendiri ya mas Andi oke kalau dari awal jadi ditarik dari 2011 mas Andi mendirikan eduka studio hingga 2021 berarti kurang lebih sudah 10 tahun ya mas Andi nah hari ini sekarang ini ada berapa karyawan di perusahaan mas Andi kalau boleh tahu ya kita sekarang ber20 20 ya kalau awal berdiri tim awal yang selain mas Andi dengan istri awal terbentuk berapa mas kalau boleh tahu dulu 4 atau orang aja 4 ya 4 termasuk saya dan istri jadi di luar mas Andi dan istri 2 awalnya kemudian hari ini 20 dengan rata-rata capaian produksi game berapa mas sepertinya sudah ratusan ya ini produknya eduka studio saya lihat kalau total produk kita kalau sekarang itu sudah mau mencapai 700 lebih mencapai 700 lebih luar biasa padahal itu gabungan gabungan dari awal itu dari game ada animasi ada kita ada komik juga ada buku kemudian ada yang buku ini buku dalam bentuk apa mas buku dalam bentuk digital kalau kalau sebelum ini kita memang ada buku yang cetak tapi tidak lama jadi setelah itu kita move ke digital dan sebenarnya kalau untuk buku ini lebih ke sekarang ini buku interaktif dan itu akhirnya kita gabungkan ke apps kita yang CD1 namanya Riri nah tapi tapi corenya tetap di gamenya sebenarnya core produk di game nah kalau game sendiri kami punya 300 lebih kalau animasi ya sekitar lebih dari 100 animasi total selebihnya itu sudah mau mencapai 700 kemarin kita ya utah eduka yang kemarin April kita baru saja ulang tahun 10 tahun 10 tahun eduka studio sudah mencapai 700 lewat 700 luar biasa 700 produk dan saya amati banyak diantaranya sudah mencapai jutaan download betul ya mas Andi ya luar biasa sekali untuk game yang paling besar sebenarnya mbak game kita udah 35 juta unduhan kalau dari sisi pemodalan nah ini agak sensitif tapi saya mencoba mengepasnya agar tidak sensitif ya mas Andi pemodalan awal itu mas Andi dan istri modal pribadi dulu sendiri apakah itu mahal atau tidak kalau boleh di sharing sejauh mana teman-teman atau sobat Andi disini untuk belajar mengetahui mas Andi kemudian dalam perkembangannya dalam dunia startup atau perusahaan digital rintisan ini kalau boleh mas Andi bagikan kepada sobat Andi apa sih yang harus kita lakukan sampai mendapat investor dan lain sebagainya boleh tidak dibagikan kepada kami mas di awal memang karena banyak faktor jadi pertama kami berdiri di kota kecil di Salatiga yang jauh dari Jakarta jauh dari kota besar itu yang pertama yang kedua waktu itu memang jauh dari komunitas jadi kan gak seperti sekarang kalau sekarang itu online enak sekali sangat terbuka mau koneksi dengan siapa aja itu mudah dulu itu beda padahal baru 10 tahun saya itu sempat bertanya-tanya kenapa Eduka Studio itu tetap di apa ya tetap di Salatiga bukan di Semarang atau oke lah kalau Jakarta terlalu jauh bukan di Semarang atau Jogja dan dia tetap di Salatiga kalau hari ini mungkin kita no problem mas komunikasi sangat terbuka tapi 10 tahun lalu itu sebuah langkah yang saya bilang nekat ya mas dulu internet aja susah disini beneran jadi kayak sebenarnya di awal itu aja saya kantor awal aja itu di tempat mbah saya sebenarnya mbah saya itu di kota kan dulu kalau rumah saya di pinggir kota jadi internet gak mungkin ada susah sekali jadi sampai saya pindah ke rumah mbah mbah itu di dekat hampir tengah kota pasang tower itu untuk pasang internet jadi dulu memang luar biasa jadi awal memang seperti itu nah kemudian karena kita di kota kecil tentu pemahaman tentang gak jauh knowledge saya sih memang tidak seluas itu jadi sederhana sih waktu itu jadi koneksi investor tentu gak ada kemudian sederhana jadi waktu itu sederhana bagaimana kita itu mendirikan bisnis yang ya kita bisa hidup dari sana dan kita memberikan kontribusi positif di dunia pendidikan sesederhana itu jadi modal awal itu cukup sederhana kita pakai komputer masing-masing jadi pakai komputer saya sendiri pakai komputer istri saya sendiri kemudian kita tambah dua orang kan dua orang juga awalnya pakai laptop pakai PC mereka sendiri kemudian baru kita belikan jadi sangat sederhana dan kita waktu itu di ruangan setelah kita punya kantor kantornya itu di rumah itu di kamar kamar depan 3x3 meter ya itu untuk berempat awal mulanya seperti itu nah selang dua tahun untuk mengembangkan bisnis tentu butuh modal nah waktu itu yang saya lakukan adalah hutang jadi kita waktu itu ngambil hutang dengan orang tua sebenarnya yang saya jadikan jamin karena waktu itu kan saya gak punya apa-apa jadi tanah gak punya rumah gak punya jadi ya mengorbankan orang tua sebenarnya jadi bersyukurnya orang tua mendukung sangat support jadi rumah saya masukkan ke rumah jadi ya itu ada modal bagaimanapun modal tetap penting memang memang mungkin banyak ya setelah perjalanan 10 tahun ini saya belajar sih mungkin banyak yang bilang kalau usaha itu gak butuh modal tapi ya di satu titik modal uang itu tetap butuh jadi untuk kita scaling itu uang modal uang itu tetap butuh jadi mungkin di awal kan benar jadi dua tahun awal saya merasakan tanpa modal uang bisa bisa jalan bisa kita kita sampai produk market fit menentukan revenue menentukan profit sampai segini production segini itu bisa di awal jadi di fase awal dengan modal yang hampir nol kan sebenarnya menggunakan IT ya teknologi yang serba murah sebenarnya hanya butuh internet butuh skill sama butuh alat yang kita sendiri orang IT harusnya sudah punya nah tapi ketika di fase tertentu kami melihat tuh modal jadi waktu itu ambil di bank dan agak dedekan waktu itu karena ya harus balik ya bersyukur bisa balik orang tua sendiri sebenarnya bingung bisnis saya itu apa kayak kemarin ada rame-rame ada apa itu yang nganggur di rumah tapi kalau dapat duit sebenarnya orang tua saya pun dulu juga kayak gitu cuman ya positif tinggi kalau orang tua saya ya percaya lah gitu ya kerjanya di rumah sama istri gak kemana-mana kita bisa mengembangkan bisnis dan orang tua itu mungkin 4 tahun 5 tahun baru paham bisnis kami itu apa tapi waktu itu orang tua support nah mungkin disini ya gimana mbak berarti pemahaman dan kesabaran orang tua luar biasa mendukung ya dalam hal ini mas Andi ternyata ya positif tinggi positif tinggi jadi waktu itu saya jelaskan itu gak paham saya jelaskan seperti ini ini nanti gamenya itu digital dipublikasikan di playstore dan sebagainya itu yaudahlah pokoknya support aja gitu nah mungkin ini ada yang bertanya-tanya bagaimana kalau kalian misalkan gak ada support dari orang tua gitu kan ini mungkin jadi pertanyaan ya kayak misalkan agak skeptis misalnya disupport orang tua orang tua punya rumah yang mau digadikan gitu kalau aku kan enggak nah mungkin ada kayak gitu nah sebenarnya itu bisa terjawab seperti ini nah sebenarnya kita harus proven dulu sih jadi kayak misal ketika saya minta orang tua untuk bantu itu bisnis saya udah proven jadi memang benar-benar ada hitungannya jadi kayak oke status bisnisnya segini revenue segini profit segini nanti kalau saya hutang punya modal segini kira-kira nanti bisa segini dan berapa tahun itu lunas nah kayak gitu itu kan sebenarnya kayak pitching sama investor cuma sama orang tua nah bagi teman-teman yang mungkin gak ada akses ke orang tua atau orang tua emang gak gak punya ya sebenarnya metodenya bisa pakai yang satunya jadi kita ke investor cuman ke investor itu kan memang butuh network butuh ini ya butuh proses nah tapi sebenarnya prosesnya sama jadi kayak misalkan oh kita itu ke investor kan juga sama kan menjelaskan status bisnis kita gimana keuangan gimana kalau ada uang segini nanti kita bisa ngembangin perusahaan sampai sejauh mana sebenarnya sama nah itu aja jadi dan sekarang itu lebih ini ya lebih mudah ya saya lihat ya jadi kayak misal kita mau pitching ke investor bisa kirim email pitch deck kemudian kita bisa janjian untuk present dan lain sebagainya gitu gak kayak dulu lah dulu itu susah sekarang inkubatornya udah lebih siap banyak kan ya sekarang udah banyak kan inkubator jadi sebenarnya gak harus hutang itu gak harus dulu hutang karena memang saya gak punya akses ke investor nah bagi teman-teman yang punya bisa punya akses ke investor ya ya akses lah gitu karena kan banyak jalan nah termasuk misalkan misalkan kita lagi cari pendanaan dan saya belajar banyak jadi 2 tahun ini kita kan funding nah itu itu saya belajar banyak jadi apa sih yang dimau investor karena sebenarnya kalau misalkan kita cari investor ya kita harus jelas bisnis kita itu statusnya gimana mau dibawa kemana itu harus jelas dan kita harus menjelaskan dengan clear ya kita mau solving apa atau kita mau nyasar marketnya kemana nah itu harus clear nah kebanyakan misalkan teman-teman ditolak investor juga misalnya saya beberapa kali nge-review teman-teman startup supaya saya lihat bid stacknya kadang malah terlalu detail jadi sebenarnya investor itu gak butuh detail tapi mereka butuh to the point sebenarnya to the point bisnis kita itu sebenarnya apa nyelesaikan problem apa kemudian stage-nya dimana butuh dana berapa untuk kemana untuk digunakan untuk apa dan setelah nanti ada investment itu scalingnya seperti apa atau apakah kalau misalnya kita seed funding yang berarti kita kan nyari produk market fit nah tergantung stage-nya masing-masing ini menarik itu sih sebenarnya yang bisa saya share tentang pemordalan bagian ini pasti akan sangat ingin diketahui memang makanya mas Andi saya tanya ya tapi saya coba untuk dalam konteks yang kita sepakat oke jadi teman-teman bisa tetap mendapat keilmuannya jadi mas Andi tadi cukup detail loh menjelaskan bagaimana dari awal termasuk juga pada saat sudah funding berarti tahun ke-8 investor masuk tahun keberapa investor masuk sebenarnya kalau misal kita hutang bank itu sebenarnya sudah masuk investment sebenarnya berarti tahun ke-3 tahun ke-3 tahun ke-3 terus kemudian tahun ke-9 tahun 9 investor masuk yang investor luar jadi memang ketika kita mengambil hutang di bank itu sudah kita sebut sebagai investasi sebenarnya internal ya tapi ya artinya investasi kami para founder di perusahaan ini kemudian external funding ya di tahun ke-9 jadi memang tapi itu sebenarnya saran saya sih tidak sejauh itu mungkin bagi teman-teman yang punya bisnis secepat mungkin nemuin produk market feed dan cari investor kenapa? karena tergantung bisnisnya juga asal kita sudah jelas mau dibawa kemana dan memang satu lagi yang penting kita beneran butuh dana nggak sih? jadi kan kadang-kadang saya butuh investor nyari investor susah terus misal saya tanya emang buat apa investor? kalau misal ya buat saya naikin gaji kan keliru gitu ya usah-sah aja sih kalau investornya mau tapi kan ini mindset yang keliru tinggal kita ini kan perlu melihat stage perusahaan kita seperti apa dan apakah benar-benar dibutuhkan investor tersebut karena investor juga bisa bermacam-macam bisa juga investor hanya ngasih uang udah ada juga investor yang tipikalnya kayak aku ngasih uang juga kita di-mentoring ada juga investor yang modelnya aku mentoring jadi aku share ilmu aku bimbing dan sebenarnya tidak harus dalam bentuk uang juga nah cuman perlu di-notice bahwa investor masuk saham kita kan berkurang nah itu juga harus dilihat adanya delusi juga disana nah hati-hati bahwa kita sebagai di fase-fase tertentu kita butuh power untuk mengarahkan usaha ini ke arah yang tepat kecuali memang kita udah scaling gede banget nah itu mungkin beda cerita ya kita mungkin akan butuh funding yang besar sebenarnya masih belajar juga mbak saya memang belajar tidak boleh mengetahkan mas katanya tapi berkembangnya luar biasa ini saya amati wah ini eduka banyak banget ini udah berapa ratus game ini kalau sekarang 2-3 tahun terakhir ini rata-rata setahun berapa game yang dihasilkan kalau 2 tahun belakangan kita lebih ke meningkatkan kualitas sebenarnya jadi bukan kualitas jadi kami melihat ini produk udah banyak banget konten kita udah banyak bahkan sampai pagu anak kita punya kemudian kami saya masih kecil jadi ini punya eduka menarik banget terus gimana mas tadi silahkan lanjut jadi memang kami lihat konten udah gede besar terus kemudian kompetitor dari luar udah mulai masuk kualitasnya bagus bagus oke berarti strateginya kita naikin kualitas sekarang jadi dari produk yang udah ada kita terus naikin kualitasnya supaya ada nah ada namanya engagement jadi user retention sama user engagement nya juga naik terus jadi semua gak melulu masalah kuantitas yang menghasilkan revenue tertentu tapi kita juga melihat bahwa retention itu penting jadi retention berapa user yang kembali memainkan game kita atau kalau di animasi kembali menonton animasi kita nah itu user retention kalau kualitasnya bagus tentu retentionnya akan tambah bagus juga nah itu yang sekarang menjadi fokus kami karena retention ini juga sebagai bentuk kepedulian kami dengan user juga jadi ini mungkin aku bisa sampaikan juga disini thank you buat semuanya yang udah download ya aplikasi marble untuk anak-anaknya nah itu kami sekarang concern untuk naikin kualitas supaya apa supaya yaitu tadi lebih menyenangkan lagi jadi belajar itu ya raktunya lebih menyenangkan kita bisa menghadirkan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya meningkatkan user experience ya ya termasuk user experience juga menjadi salah satu fokusnya disini sepertinya juga memang fokus mas Andi yang tadi disebutkan memang sudah mulai berbuah banyak saya membaca banyak sekali prestasi yang dimenangkan memenangkan edugames in crevice 2021 in naikta 2013 kemudian intel 2013 banyak sekali award dari decoding 2016 sudah rentetan apa kejuaraan yang dimenangkan juga ya mas berarti memang benar yang dibilang mas Andi jadi tidak hanya kualitas kuantitasnya juga terus ditingkatkan ini ya mas ya sudah mulai memenangkan banyak game nah apa banyak perlombaan nah dari produktivitas sudah kemudian juga dari kemudian mas Andi cerita kuantitas dan lain-lain sampai gamenya juga mencapai jutaan download sejak berdirinya nah masih terkat dengan capaian game-game Eduka Studio banyak diantaranya sudah mencapai jutaan download nah dari sisi marketing bisa gak mas Andi cerita ke kita apa sih yang dilakukan dari mas Andi dan tim di Eduka Studio sehingga game-game yang dihasilkan ini bisa mencapai hasil yang sedemikian baik hingga beberapa diantaranya saya lihat sudah jutaan download nah dari sisi marketing apakah ada hal-hal khusus yang dilakukan mas Andi untuk mencapai capaian ini jadi sebenarnya marketing yang paling efektif adalah word of mind jadi itu marketing harus dipikirkan sejak kita men-develop produk jadi misalkan kita bikin produk A nah marketing ini kita melihatnya dari mana melihatnya adalah dari bagaimana nanti orang ketika atau anak-anak yang memainkan game tersebut word of out-nya di orang tuanya sebenarnya kan kuncinya kalau kita bikin game edukasi untuk anak-anak jadi ketika anak ini misalkan yang paling sederhana mendownload aplikasi marble belajar huruf misalkan atau marble belajar angka yang lebih basic belajar angka 1-10 yang sederhana saja kemudian setelah anak ini main 2 kali 3 kali apal 1-10 maka orang tua secara otomatis ngomong ke tetangganya ini loh anakku download aplikasi apa ya namanya marble bisa itu angka 1-10 sekarang lagi belajar 10-20 nah itu itu di lingkup yang lokal misalkan di lokal daerah tapi itu impactnya gede kan mesti nanti ada yang nulis di blog misalkan ada yang nulis di social media karena kita tracking kita lihat banyak banget yang ngulas aplikasi kami dan itu impactnya besar dan mereka menulis tanpa kita bayar mereka menulis dengan kemauan mereka sendiri mereka share itu karena mereka benar-benar mendapatkan manfaat dari sana inilah yang sebenarnya fase paling sulit mengembangkan produk bagaimana user itu menggunakan produk kita itu benar-benar dapat manfaat oh ya ada kliknya dan mereka benar-benar puas nah kepuasan yang paling besar adalah ketika mereka share ke orang lain itu yang sebenarnya marketing yang walaupun sebenarnya kami tentu ada social media marketing ada search marketing ada email marketing itu kami pakai semua yang digital marketing kami pakai semua tetapi itu semua adalah dorongan dorongan dimana yang paling efektif adalah produk kita sendiri jadi bagaimana membuat produk yang mana produk itu benar-benar bisa memberikan tidak hanya manfaat itu apa ya diksi yang klik itu tadi kalau kita jabarkan luas ya mas jadi itu mencakup mungkin user experience dan lain-lain jadi benar-benar user itu merasa ini sehingga produk yang dihasilkan itu katakanlah bisa menjual dirinya sendiri sebenarnya mas ya tapi proses sana susah susah itu mas yang mau kita tanyakan sekarang justru itu sebetulnya sekarang mau kita tanyakan mas dalam mengembangkan produk saya lihat banyak sekali produk yang dikembangkan memang dari sisi jumlah download dan lain-lain beraneka ragam tapi banyak diantaranya sudah mencapai jutaan download jutaan paling ya ada yang ribuan tapi banyak jutaan lah dalam perancangan desain produk termasuk penentuan bisnis model dan lain-lain bisa gak cerita ke kita apa sih fase paling penting sebelum tim eduka itu bikin memutuskan kita bikin game ini ya atau kita bikin ini fase terpenting di situ apa mas Andi kalau boleh diceritakan ke sobat Andi di sini pertama adalah kebutuhan market jadi market butuh gak karena kita sebenarnya gak kayak dewa juga ya jadi kayak di awal itu kita bikin produk gak semuanya laku nah cuman waktu itu ketika dulu gak kenal namanya produk market feed gak kenal awal dulu tapi kita sudah melakukan itu jadi kayak misal kita tes ke user itu ternyata kita dapat data jadi sebenarnya ini masalah data oh ternyata yang seperti ini itu gak disukai seperti ini disukai nah kesimpulannya apa sebenarnya sebelum kesanapun sebenarnya market ini butuh gak sih jadi jangan sampai kita bikin produk yang yang gak ada marketnya itu dulu sebenarnya kalau kita bikin produk yang gak ada marketnya itu pasti ada satu hal yang hilang yaitu orang gak mau beli orang gak mau bayar nah kemudian kan kemudian sudah setelah kita lihat marketnya kan kita bikin produk masuk fase product development nah ketika masuk produk development itu ada dua hal yang pertama solving problem gak jadi nyelesain masalahnya user apa enggak nyelesain masalahnya konsumen atau enggak nyelesain masalahnya pelanggan apa enggak itu satu yang kedua mereka mau bayar apa enggak karena kalau misalkan kita nyelesaikan masalahnya mereka tapi mereka gak mau bayar ya kita kayak lembaga sosial istilahnya gitu tentu itu bagus tapi tidak semuanya yang bagus juga sesuai dengan prinsip bisnis kan kita mengembangkan bisnisnya dimana prinsip pengembangan bisnis kami adalah ketika kita dapat income yang lebih besar kita bisa ngembangin produk yang lebih bagus kayak gitu bukan kita dapat income yang lebih besar terus kita kaya raya gitu kan jadi kita ngembangin produk yang lebih bagus dari sana karena kita dapat revenue yang lebih yang lebih gede itu karena ketika kita ngembangin produk itu dibutuhkan profesional di bidangnya profesional di bidangnya itu kalau misalnya di game ada game designer ada audio engineer ada animator ada ilustrator ada programmer ada tester ada marketer gitu nah mereka kan juga semakin produk yang kita buat semakin bagus itu membutuhkan orang yang lebih profesional nah untuk meng-hire orang yang lebih profesional kita tentu membutuhkan salah satunya adalah uang di sana nah maka itu berkaitan nah kembali lagi ke masalah produk development jadi kita kembalikan ke kunci tadi jadi satu harus solving problemnya mereka dulu makanya selalu kalau misalkan teman-teman misalnya nyari template untuk pincin ke investor mesti ada satu slide yang problem statement problem statement dan bagaimana cara kita solving problem mereka itu pasti ada satu slide itu nah itulah yang penting jadi gak hanya startup aja semua bisnis penting nah yang kedua adalah ini yang susah kalau kita udah nyelesaikan problem mereka beneran mereka mau bayar gak karena belum tentu kita solving problem mereka mereka mau bayar belum tentu apalagi Indonesia ya kita sama-sama tahu ya jadi ada challenge sebesar ya disana ya ada challenge besar yang harus disolve dan itu sebenarnya kenyataannya sih gak gampang jadi butuh banyak hal butuh waktu butuh tenaga butuh tim yang bagus banyak hal yang dibutuhkan disana untuk kita sampai tepat rumusnya itu kayak gini nah itu tentang product development jadi minimal ada dua itu lah yang diterapkan di dalam product develop kemudian ini mas Andi sering mengamati satu product kita lihat ini produknya baik sebetulnya dia punya kebutuhan pasar kemudian juga dari sisi develop dan sudah dihasil apa ya sudah menjadi satu apps atau satu game yang sebetulnya ya bagus tapi kita melihat di pasar tidak semuanya bisa berhasil ada yang berhasil ada yang tidak menurut mas Andi saat kita sudah melepas product ke pasar tadi sudah melalui beberapa tahap yang mas Andi jelaskan mungkin juga ada developer line yang juga sudah melakukan tapi saat dilepas di pasar tidak mendapat apa ya sambutan atau sambutan pasar tidak seperti yang diharapkan kemudian juga tingkat keberhasilan produk dengan belum sesuai yang diharapkan menurut mas Andi saat kita sudah melalui tahap-tahap itu kemudian produk masuk pasar dan ternyata belum seperti yang diharapkan hasilnya hal apa yang paling penting untuk dilakukan saat itu baik jadi memang itu karena kita produk banyak kita iterasinya cepat jadi sering kita mengalami seperti itu artinya itu hal yang biasa jadi misal kita sudah planning namanya juga planning reset kemudian perencanaan implementasi seperti ini itu semua untuk meminimalkan di lapangan misalkan kita sudah launching kemudian ternyata tidak sesuai dengan harapan itu kami mengalami beberapa kali jadi yang bisa dilakukan adalah kita bisa pivot nah cuman makanya sering di kalau startup itu harus lean lean itu artinya kita ramping kenapa kita harus ramping supaya kita berubah itu gampang misalkan kami ada produk tertentu misalkan ada juga beberapa hal jadi ada produk yang ketika kita launch tidak jalan kita tinggal jadi benar-benar yaudahlah kita close udah lah kita tinggal karena resource-nya kan terbatas sebenarnya terbatas ada juga yang oke ini masih bisa di otati lagi artinya yang salah apa yang kurang bisa aja misalkan ada yang kelewatan oh kita bikin produk kayak gini itu ternyata ada kompetitor yang kelewatan yang tidak kita kelihatan di analisis SWOT kompetitor ini tidak kelihatan tapi setelah kita launch baru ketawa dan dia lebih oke dari punya kita artinya dia memberikan solusi yang lebih baik daripada produk kita kalau kita menemui kayak itu tinggal kita stay atau mau close kalau kita close yaudah masalah selesai kita bikin produk baru tapi kalau kita mau stay disitu langkah pertama kita harus lihat dulu analisis dulu biasanya yang paling efektif analisis SWOT ini kan sebenarnya banyak orang tahu tapi banyak yang tidak dimelementasikan nah ini kan sebenarnya analisis yang bisa membantu kita untuk melihat apa yang kompetitor punya kelebihan apa yang kita punya kelebihan apa yang kita lemah nah ini dari situ kita bisa melihat nextnya kita mau iterasi untuk ngembangin apa nah sebenarnya kalau terjadi hal seperti itu kan belum produk market fit artinya belum memenuhi ekspektasi dari pasar nah jadi kita harus melakukan iterasi nah yang biasa kita pakai ya sederhana itu jadi build measure kemudian learn nah itu kita di tim yang kecil-kecil selalu melakukan itu disana kita melihat apa sih fitur yang bisa kita tambahkan secara cepat sehingga user makin merasa nilai produk kita itu di mereka makin tinggi tapi dengan sumber daya yang ada dan bisa dilakukan secara lebih cepat karena kalau terlalu lama kita proses itu nanti keburu uangnya habis cashnya habis yaudah kan tutup kan kita gak bisa ngapain kalau cashnya habis nah itu itu yang harus diperhatikan jadi ketika produk kita gak sesuai ekspektasi pasar ya ada dua pilihan mau kita lanjut atau kita tinggal kalau kita tinggal berarti kita ingin produk baru kalau kita lanjutkan berarti kita harus lihat lagi sebenarnya yang kurang apa kemudian kita melakukan iterasi yang ya harusnya cepat makanya kalau startup itu harus cepat sih memang harus selin biasanya kalau di perusahaan yang jumlahnya banyak itu kan ada ada kelemahan untuk merubah arah itu susah karena itu yang mungkin terlalu gendut kayak gitu mumpung masih ramping ini kita geraknya enak mau explore eksperimen produk macam-macam itu gampang artinya gak membutuhkan cost atau waktu yang besar nah itu iterasinya harus terhukus dilakukan sampai kita menemukan itu tadi produk market fit kalau kita mau stay nah tentu misalkan ada lagi misalkan analisisnya komputer ini terlalu jauh nih komputer wah misalnya kalau kita melihat ada aplikasi transportasi nah itu kan udah jauh ya jauh gitu tapi sebenarnya kan kalau kita bisa nganalisis dengan bank kesesemua gak ada yang sempurna jadi ada ada titiknya sama produk kami juga gak sempurna jadi semua ada titiknya nah tinggal kita memposisikan seperti apa nah ini kalau di teorinya namanya positioning jadi kita mau diposisikan seperti apa apakah kita mau nyasar menengah ke bawah menengah ke atas segmen umur berapa geografi mana tentu di awal kita gak ada ini yang sering jadi kita nyasar mau dijual kemana semua orang jadi gak berikutnya semua-semua mau disasar tapi gak fokus itu malah bisa jadi bumerang ya kecuali memang kita udah gede udah gede kita udah punya segmen dan kita gedein segmen market itu gak apa-apa tapi di fase awal itu ya kita harus spesifik jadi ya misalkan marble ini memang kami spesifikan untuk anak usia dini gitu kemudian memang segmennya kami menengah kebeng gitu kemudian walaupun secara kualitas kita tinggatin terus kemudian banyak hal disana nah itu spesifik pelan-pelan kita lebarin marketnya jadi gak kalau ditanya kamu bikin game untuk siapa untuk semua orang nah orang padahal orang beda-beda karakteristik tiap segmen bisa sangat berbeda ya mas ya oke kalau dari tahapan tadi mas Andi sudah sangat gomblang menjelaskan kita berbagai macam tahapan mulai dari sebelum development dan lain-lain bahkan hingga tadi kita udah bahas juga saat produk itu ternyata belum seperti yang diharapkan saat sudah dilempar ke pasar nah dari sekian banyak tahapan dan proses yang tadi mas Andi sudah cerita ke kita menurut mas Andi selama ini mana yang terberat untuk sebuah startup sebetulnya ya ya paling berat itu tadi menemukan produk market fit nah itu sebenarnya jadi itu harus jadi atensi yang lebih besar ya harusnya kan PR-nya banyak jadi misalkan satu solving problem oke tapi kan kita punya kompetitor juga dengan kompetitor gimana itu satu kemudian yang kedua kita solving problem di market tertentu segmen market tersebut kita bisa seberapa persen kalau gak gede kan gak sama aja artinya kita nanti akan mentok kemudian berikutnya adalah yang ya ini paling susah adalah membuat orang mau bayar ini yang 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 sangat susah gitu jadi di jumlah tertentu itu yang disebut produk market fit ketika orang mau membayar di jumlah tertentu dan jumlah yang bayar orangnya di jumlah tertentu nah ini beda-beda ya tergantung produknya dan kalau bisa mereka bayarnya itu gaknya sekali karena market itu kan ada batasannya misalkan kalau di anak-anak itu kan 9 juta orang 9 juta anak kalau hanya sekali berarti setelah 9 juta itu misal beli produknya edukan semua misal 100% udah kan selesai nah itu harus dipikirkan jadi memang banyak PRnya masa terberat itu tadi bagaimana kita solving problem mereka membuat mereka mau membayar dengan jumlah tertentu artinya kalau murah aja kan mungkin semua orang banyak orang mau gitu murah ya jadi tapi kan ketika harga kita naikkan terus yang beli turun jumlahnya itu kan juga masalah jadi sebenarnya itu harus ada jadi orang mau orang terselesaikan masalahnya mau bayar dengan jumlah tertentu di kuantitas tertentu nah ini yang dinamakan kita udah nyampe produk market fit nah ketika ini udah nyampe inilah yang ya ini agak legan lah istilahnya ya kita bisa scaling nah fase terberat disana jadi ada namanya date of valet jadi lembah kematian startup itu disana biasanya jadi startup itu biasanya banyak yang mati di fase ini dengan berbagai faktor misalkan faktor karena uangnya habis nanti gak ketemu-ketemu nih produk market fitnya udah keburu habis uangnya kan tutup selesai faktor ya marketnya gak terlalu besar orang mau bayar tapi jumlahnya sedikit itu juga dan uang keburu habis itu juga ketika dan ini jumlahnya konon kan banyak ya diart ya sekitar menarik sekali ya sekitar 98 itu tadi juga sudah mau kita tanyakan tentang bagaimana jadi setiap tahun kita bisa melihat ya mas di Indonesia ini memang bermunculan banyak sekali startup apalagi gen milenial ini mungkin lebih tertantang untuk bikin startup dan lain-lain tapi juga kita sering melihat bahkan yang besar pun juga ada loh yang berguguran nah tadi mas Andi sempat singgung saat startup akhirnya tidak berhasil kemudian masuk date of value dan lain-lain dari pengamatan mas Andi sendiri untuk startup di bidang teknologi informasi ini sebetulnya faktor apa sih yang seringkali membuat mereka tidak bisa lanjut ke tahap yang seharusnya atau bahkan harus berhenti dan seperti yang tadi mas Andi bilang justru masuk ke lembah kegelaman atau date of value bisa gak sharing ke kita tentang ini mas oke jadi ada yang namanya sweet spot jadi sweet spot ini kan gabungan dari berapa satu ya kita harus seneng disana seneng itu misalkan tapi bedanya sama hobi kalau hobi ya bisa dari hobi tapi agak berbeda kalau hobi kan memang kita nyari kesenangan tapi kalau kita passionate disana itu agak beda jadi misalkan passionate saya di bidang pendidikan saya seneng ajar saya seneng bikin materi saya nulis buku juga kan Dian jadi itu kan salah satu faktor saya concern di bidang pendidikan maka kalau saya membangun startup ya yang sesuai di bidang undi itu satu yang kedua sweet spot untuk bentuk sweet spot ini adalah skill kemudian skillnya kita skillnya di mana kalau kita skillnya di kalau saya dulu skillnya kan programming jadi lebih ke apa ya lebih ke develop product walaupun sekarang itu saya udah programming udah tinggal basicnya aja masih lah kalau basic masih sering otakati coding untuk pribadi aja tapi sekarang saya lebih ke bisnisnya artinya kita punya skill yang kita mumpuni disana kalau istri saya lebih ke design dia jago di gamification game based learning product design nah itu istri saya nah ketika kita diriin startup itu juga harus ngeliat skill kita di mana oh skill kita di product berarti kita harus cari orang yang di marketing misalkan oh skill kita marketing kita harus cari yang di product itu yang kedua nah yang ketiga adalah kita bisa hidup dari sana jadi pertama kita passionate yang kedua kita punya skill disitu yang ketiga adalah kita bisa hidup dari sana kenapa karena kalau kita gak bisa hidup dari ini itu kacau jadi kayak kita bagi pikiran misalnya kita bangun sesuatu tapi kita hidupi diri kita sendiri aja susah itu tentu akan menjadi masalah di satu titik artinya kita gak bisa 100% fokus untuk ngurusi bisnis kita nah inilah yang disebut dengan switch out nah biasanya banyak yang misalkan oke bikin startup pendidikan nah ini kan saya beberapa kali mentoring startup pendidikan pertama banyak masjid-masjid yang di kampus misal bikin kayak gitu terus kemudian dateng minta di mentoring saya lihat mereka sendiri gak paham goalsnya pendidikan itu apa itu memang pendidikan itu butuh apa nah itu kan artinya nanti mereka akan kesulitan untuk menangkap problem yang mau mereka solve sendiri nah ujung-ujungnya produk yang dihasilkan tidak menyelesaikan masalah jadi memang kita ini memang harus minima tiga itu jadi ada cross sweet spotnya di tengah jadi ada kita passionate dan kita punya skill di sana atau yang berhubungan dan kemudian kita dapat something dari situ karena kalau kita bisa dapat insentif yang cukup dari sana artinya kita punya nafas punya nafas yang bahwa kita itu ya hidup di sini itu aman secara psikologi kita juga merasa ini aman walaupun setiap orang merasa insentifnya itu kan beda-beda ukurannya tapi itu penting jadi tiga ini yang perlu diperhatikan jangan sampai nanti kita gak paham musik terus bikin startup musik ya akan beda aja sih jadi hasilnya akan beda walaupun itu memungkinkan misalkan punya modal besar terus pokoknya saya mau ya itu jadi investor aja kita punya modal besar terus kemudian saya mau kontribut di bidang musik tapi saya bukan orang musik itu bisa tapi kita sebagai investor kalau kita terjun kita bangun jadi ini yang saya rasakan kenapa bisa stay kenapa bisa concern di sini karena saya mencintai bidang ini oke menarik sekali jadi passionnya memang disana selain juga skill harus tetap dilengkapi dan tentunya juga memastikan insentif atau mendapat sesuatu dari apa yang kita kerjakan apa kita kembangkan oke sangat menarik mas Andi nah kalau tadi kita sudah bicara banyak tentang edukastudio mas beberapa waktu yang lalu mas Andi juga kasih ini ke saya tentang game lab aduh mas Andi ini edukastudio udah sekarang bikin game lab tentang game lab ini apa yang hendak dicapai mas Andi dengan game lab ini kalau tadi kita bicara banyak tentang edukastudio sebagai sebuah startup jatuh bangunnya kemudian tahapan-tahapan banyak hal mas Andi sudah sharingkan kemudian waktu mas Andi cerita ke saya tentang game lab kemudian saya pelajari wah ini hal lain lagi ini apa sih cita-cita mas Andi dengan game lab ini bisa gak cerita ke kita sobat Andi semua disini baik jadi game lab sebenarnya masih under eduka ya sehingga itu produk kan sebenarnya berupa platform atau teknologi nah game lab ini produknya ada ada berapa jadi yang pertama itu pelatihan yang kedua itu magang internship tapi untuk akademis ya jadi untuk anak SMK untuk anak kuliah kemudian yang ketiga adalah kita ada namanya kelas industri nah semuanya ini yang kami lakukan di game lab pelatihannya adalah online jadi jarang dulu sih sempat awal-awal offline tapi sekarang itu kami sudah 100% dilakukan secara online mengapa game lab ini kami buat awalnya adalah kami kesulitan mencari talent yang sesuai dengan standar industri itu yang pertama jadi menjembatani kesenjangan ini antara yang sudah lulus dari pendidikan formal ternyata banyak spesifikasinya masih berbeda dengan yang dibutuhkan standar industri terlalu jauh gapnya terlalu jauh jadi misalkan oke ini anak cerita oke jadi ini anak misalkan lulus oke maksudnya attitude bagus skill oke maksudnya skill oke itu maksudnya dia mudah belajar tapi kami selalu bertanya-tanya kenapa kita harus ngajarinya lama artinya banyak hal yang sebenarnya di kampus di sekolah itu gak dapat nah itu kan ada gap di sana nah ide dasarnya adalah kalau kita bisa memberikan itu ketika mereka masih di formal itu masih pendidikan formal tapi sambil mempelajari itu jadi ketika mereka nanti lulus itu ya udah benar-benar masuk industri itu sesuai dengan standar industri nah makanya kita bikin kurikulum nah kurikulumnya itu berdasarkan dengan apa yang memang kami butuhkan di industri jadi ini benar-benar match nah awal kenapa namanya gamelab karena dulu memang kami kan konsernya di game tapi kalau sekarang memang di sana ada tiga jadi ada programming ada desain ada bisnis jadi sebenarnya itu tiga ini ya tiga triangle yang kalau kita mau diriin startup kan tiga itu jadi butuh kita orang IT untuk produk dan kita butuh orang design untuk user experience bisnis sama visual kemudian kita butuh orang bisnis untuk grow untuk marketing dan lain sebagainya nah gamelab ini kami arahan ke sana jadi ini memang karena problem yang memang kami hadapi sendiri itu satu dari sisi industri dari sisi lulusan itu banyak yang nyari kerja kok susah ya nah ini kan gak match orang industri nyari industri nyari talent susah yang lulusan bilang nyari kerja susah padahal kan kebutuhan kerja itu banyak hanya gak match aja maka intens dua tahun belakangan kami mengembangkan itu jadi ada tim khusus yang memang concern di gamelab dan gamelab ini memang kita kita juga memberikan pelatihan para kerja juga gitu karen ya bersyukur diberikan amanah itu nah itu juga goalsnya adalah gimana dekat gitu jadi mereka kita lulus skillnya itu dekat dengan yang dibutuhkan industri nah sehingga nanti gak ada lagi kayak misal nyari kerja susah ya bukan susah kan tapi gak match antara skill level skillnya segini sama yang dibutuhkan industri industri juga gak bisa ngomong wah nyari talent susah ya jadi sebenarnya semuanya itu sebenarnya ada karena lulusan juga besar kebutuhan di industri untuk talent terutama di bidang tadi ya programming design dan bisnis juga terutama digital itu juga sangat besar gitu hanya sesederhana itu sebenarnya jadi diawali dengan problem yang kami sendiri hadapi dan impactnya cukup memuaskan dimana kita sekarang juga dapat talent itu sekarang memang beneran mudah kalau sekarang kami nyari talent sekarang sudah sudah tahu jadi lulusan kami itu sudah kelihatan semua dan banyak yang bekerja di perusahaan lain dan ini kami juga senang bisa kontribusi bermanfaat di industri secara keseluruhan nah ini kami terasi terus supaya solusi ini juga makin makin tajam makin bisa memberikan solusi yang lebih baik oke luar biasa jadi masing-masing ternyata punya visi misi sendiri ya eduka punya visi misi sendiri tadi udah diceritakan panjang dan nipat dan game lab juga memiliki fokus konsennya sendiri ya mas Andi menarik sekali bagaimana menyelaraskan antara kebutuhan industri dengan yang sudah lulus dari lembaga pendidikan formal ini memang mungkin ini tantangan yang cukup besar ya mas Andi di Indonesia nah sekarang tentang mungkin kita melihat skop yang lebih besar mas Andi tentang di Indonesia ke depannya menurut mas Andi seberapa siap SDM Indonesia sendiri berkompetisi di kancah global seperti yang kita lihat terutama ya katakanlah pandemi lah pandemi ini membuat penetrasi terhadap teknologi berjalan dengan lebih cepat ya mas memang ada plus minusnya minusnya juga banyak kita rasakan dampaknya kemudian juga menyangkut ada PCJ dan lain-lain kalau mas Andi sendiri melihat secara pribadi SDM Indonesia ini berapa lama lagi sih butuh waktu berapa lama lagi untuk bisa benar-benar bersaing secara global di kancah internasional wah ini pertanyaan sulit ini karena tadi kita udah bahas tentang jadi agak nanggung ya kalau gak kita teruskan aja tadi kan udah bicara banyak tentang game lab dan lain-lain ini kan sebetulnya sudah masuk di bagaimana kita ingin sama-sama sebetulnya sama kita sama-sama ingin bagaimana SDM atau generasi muda Indonesia itu siap kesana dan salah satunya Mas Andi sudah menyiapkan atau sudah mulai running dengan game lab makanya saya tanya penginis kalian Silahkan jadi berapanya itu kan susah karena ini kan long term dan itu gak bisa instan tapi kan jalan kesananya harus dilalui jadi yang pertama misalkan pendidikan itu harus murah itu satu karena pendidikan itu konsumsinya harus murah sesuai visi kami jadi edukam visinya adalah memberikan solusi bagaimana pendidikan itu lebih mudah lebih cepat lebih murah lebih menyenangkan satu lebih murah karena kalau gak lebih murah akses pendidikan ini mahal yaudah karena gak akan merata gak semua orang akan dan saya sebenarnya apresiasi dengan pemerintah yang adanya program misal sekolah gratis itu bagus kemudian ditambah misalkan ada modul belajar yang gratis lewat ebook itu sebenarnya salah satu solusi ke sana tapi gak hanya itu itu hanya berapa jadi satu pendidikan harus murah dan yang kedua adalah faktor dari pengajar jadi misalkan kalau pengajar ini juga perlu kita perhatikan jadi tidak melulu pengajar ini harus peduli harus punya skill yang misalkan mumpuni yang ini dan panjang tapi kita kembalikan lagi kesejahteraan mereka bagaimana kan adanya ada merdeka belajar ya kita tentu harus tahu merdeka mengajar juga jadi gak hanya merdeka belajar kalau pendidikan murah pengajarnya berkualitas itu berarti merdeka belajar kemudian kita harus memikirkan merdeka mengajar artinya kita menjadi pengajar itu ya saya melihat sekali banyak sekali guru-guru yang memang konsum mereka yang memang tolus hati memberikan mau belajar kemudian berikan ilmu tapi kan juga kesejahteraan mereka juga penting ini kan sudah jadi perdebatan berkali-kali yang merdeka mengajar juga penting karena ketika kita mengajar itu juga butuh yang namanya kita kebutuhan hidup butuh kemudian satu infrastruktur kalau kita mau berkompetisi mau capek ke sana infrastrukturnya harus siap infrastruktur ini banyak yang harus berupa IT saja tapi misalkan yang paling sederhana kalau mau mewujudkan digitalisasi misalkan ya akses internet merata sampai hari ini pun padahal belum merata di Jawa saya melihat internet susah gak usah jauh-jauh di Jawa internet yang susah itu banyak jadi sampai desa tertentu hilang itu itu kan artinya untuk mewujudkan pendidikan yang murah itu kan PR-nya banyak jadi murah tentu dengan berkualitas tadi ya mengajarnya juga berkualitas tapi kalau kita ngomong pengajar berkualitas ya berarti harus ada merdeka mengajar yang saya terantar jamin dan nanti butuh lagi namanya infrastruktur infrastruktur juga harus memadai baik dari sisi etnologinya dan sebagainya tentu ketika ini sudah tercapai baru kita bisa ngomong nanti kita bisa dibandingkan mencapai berkompetisi dengan luar karena kalau ini belum selesai saya kira ya kayak muter-muter aja gini-gini aja kita ada perbaikan tetapi enggak enggak lompatan jadi tidak berupa lompatan saya berharapnya bisa ke arah sana secepat mungkin menurut mas Andi pribadi kira-kira menurut mas Andi berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan Indonesia dengan ya kita bisa melihat ya sulitnya tapi gini sulitnya itu kalau ganti pemegang kebijakan ganti lagi jadi kayak kita ngulang dari awal jadi kayak misalkan makanya kami sering bikin produk itu yang enggak based on kurikulum karena kalau based on kurikulum lima tahunan mungkin enggak ada lima tahunan kan ganti kan jadi kita based on kompetensi aja nah itu kan ngaruhnya gede banget ngaruhnya gede banget jadi sebetulnya yang yang saya lihat sebenarnya yang penting adalah apa yang ada itu kita berulang diperbaiki bukan diulang dari depan lagi ya mas iya ngulang dari depan lagi sebagai contoh misalkan ada misalkan ada materi A misalkan sistem materi dan sistem kan ada kurikulum kemudian ada sistemnya nah ini tuh diperbaiki aja enggak perlu merubah secara frontal karena kalau merubah secara frontal ya dari sisi pengajarnya ya kalang kabut dari sisi manajemen sekolah kalang kabut kita yang di luar kita kan ini kan misal kayak Andi kan berarti di buku ya buku dan lain sebagainya kemudian kalau kami misal di game edukasi itu kan juga ngubah juga ngulang lagi dari awal dan lain sebagainya itu kan sebenarnya konsumsi waktunya walaupun bisa tapi konsumsi waktunya emang-emang memakan emang-emang kenapa gak digunakan energi itu untuk mengiterasi perbaikan-perbaikan itu yang pertama yang kedua saya masih melihat bahwa materi itu terlalu banyak ya terlalu luas luas jadi pembelajaran terlalu luas misalkan gak tau ya masih ada apa enggak ya saya saya yang di setelan anak saya masih balita ya jadi belum sekolah SD gitu masih ada gak ngapalin-ngapalin yang seterjur gitu itu kan nama-nama menteri misalkan itu kan ini contoh aja itu kan sebenarnya harus mulai harus gak ada ada yang lebih penting misalkan ada yang lebih penting misal misal nih pendidikan karakter jadi gak melulu semua kan masalah pelajaran yang eksak tapi pendidikan karakter pendidikan karakter ini kan juga ketika orang itu punya karakter yang baik orang punya attitude yang baik itu tuh akan impactnya lebih lebih luas lebih luas ini pendapat pribadi kenapa gak pendidikan karakter yang lebih dikuatkan nah pembelajarannya juga agak harus dikurangi jadi jangan sampai pendidikan karakter itu ambah tapi yang dipelajari juga tetap jadi akhirnya orang belajar itu capek lah istilahnya udah capek dulu kan ini saya kira sebelum itu terselesaikan itu kok memprediksi susah ya lama lagi susah karena takutnya nanti misalnya saya prediksi sekian kemudian nanti ganti menteri dirombak lagi misalnya kayak gini ini kan pengaruh banget jadi setuju gak sih ini pengaruh banget jadi ya kebijakan berubah secara frontal mendasar itu cukup melelahkan jadi akan akan lebih enak kalau dilanjutkan dan diperbaiki gitu terus dilanjutkan nanti kalau dilanjutkan nanti kalau anak-anak kita lanjut ngapalin itu kan sesama akan perbaikan tapi kan perbaikan iya oke baik oke kalau tadi kita udah bergincang banyak tentang eduka studio tentang game lab tentang bagaimana membangun sebuah unicorn dan lain-lain sekarang jika jika mas mas andi diberi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu kepada anak-anak muda Indonesia dalam hal ini mungkin sobat andi tapi misalnya ini dalam skop yang lebih luas anak-anak muda di Indonesia hal apa yang paling ingin mas andi sampaikan kepada mereka saat ini silahkan mas andi generasi muda adalah generasi penerus bangsa jadi nantinya yang mereka akan jadi pemimpin walaupun bukan sekarang tapi nantinya tapi nanti itu kan penting karena harus dimulai dari sekarang jadi ketika teman-teman ini mumpung masih muda itu habiskan waktumu untuk yang satu produktif yang kedua positif yang ketiga kontributif nah challenge-nya gede sekarang ini kan jaman sosial media jaman sosial media dimana distraction-nya itu gede banget misalkan ya kita disini bisa kan ngobrol karena sesi resmi gini tapi kalau misalkan kita duduk di rumah makan bareng itu makan bareng mbak kadang ada celenting kita lihat handphone langsung beralih gadget ya ya gadget jadi distraction-nya saya kan gede maka challenge-nya juga besar tapi sebenarnya di tangan kalian lah teman-teman yang masih muda ini nantinya kalian jadi pemimpin maka sekarang habiskan waktumu untuk misalkan kalau mau merintis bisnis habiskan kegagalannya di masa muda ya rumah satunya sudah suksesnya ya karena waktu itu tidak bisa diurang saya saja banyak banyak yang aduh kenapa saya dulu tidak gini kenapa yang ini tidak dari dulu saja ya kayak gitu jadi ya mumpung teman-teman ada di posisi saya dulu jadi kalau teman-teman punya keinginan raih raih berhasil atau tidak itu atau gagal itu nanti itu urusan nanti yang penting sekarang ini fasenya adalah belajar jadi fase belajar dimana kalian harus produktif kalian harus kontributif dan satu lagi pesan saya kalau misal teman-teman ini tertar ke arah startup buatlah startup yang memang memberikan dampak sosial yang besar gitu gak harus pendidikan ya kan banyak ya ada lingkungan ada nah itu banyak ketika teman-teman ini semua punya dream punya mimpi yang besar punya passionate kesana kemudian teman-teman memberikan solusi dengan mendirikan startup membangun bisnis membangun komunitas dan lain sebagainya yang berimpak pada sosial lingkungan dan lain sebagainya nah kalau kita ini semua gerakannya bisa bareng-bareng nanti ketika kelak generasi kalian jadi pemimpin negara ini jadi negara yang lebih baik yang saya percaya adalah seperti itu ya sangat menarik mas jadi bagaimana teman-teman sobat Andi jadilah generasi yang produktif positif dan kontributif ya sangat menginspirasi mas Andi terima kasih sekali waktunya mas Andi mas Andi sudah banyak berbagi bersama kita dibincang inspirasi ini kita tadi sudah membahas dari depan bagaimana mas Andi membangun eduka studio bagaimana startup ini dimulai kemudian berbagi juga bagaimana suka dukanya hal-hal apa saja yang harus diwaspadai dalam membuat startup termasuk saat mas Andi kemudian akhirnya memutuskan mengembangkan game lab dan lain sebagainya sangat menginspirasi mas Andi terima kasih sekali waktunya kemudian sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini kita ada 5 random question mas Andi jadi 5 pertanyaan ajak nanti silahkan mas Andi pilih jawab tapi harus dijawab ya mas ini khasnya dibincang inspirasi kita bikin gini oke oke sekarang mas Andi silahkan jawab game game atau aplikasi game atau aplikasi game oke model atau skill skill oke apps yang bagus atau apps yang laku apps yang laku oke kemudian mobile developer atau web developer web developer oke monopoli atau kolaborasi kolaborasi oke luar biasa mas Andi terima kasih sudah menjawab 5 pertanyaan ajak kita hari ini dan terima kasih juga sudah mengisi acara berbincang bersama kami di bincang inspirasi ini semoga apa yang mas Andi bagikan sharingkan dalam bincang inspirasi kita hari ini bisa menginspirasi generasi muda Indonesia dan juga memberikan banyak insight dan kontribusi positif dalam laju gerak bangsa Indonesia saya sangat mengingat tadi yang terakhir closing mas Andi sempat bilang intinya jadilah generasi muda yang produktif positif dan kontributif agar bangsa ini lebih cepat maju ya mas Andi luar biasa oke demikian pinjang kita dengan mas Andi atau Andi Andi Tarunugroho Nurwismono beliau adalah CEO co-founder CEO sekaligus founder eduka studio dan juga game lab terima kasih atas waktunya mas Andi sampai bertemu dalam kesempatan berikutnya dan juga kami mengucapkan terima kasih atas atensi dari pemirsa sekalian sobat Andi dalam acara bincang inspirasi kita hari ini semoga apa yang kita bicarakan kita obrolkan hari ini dalam tayangan ini bersama mas Andi Tarun bisa menginspirasi sobat Andi semua akhir kata saya Dwinita Andriastiti mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf jika dalam menyampaikan acara ini kami masih terdapat banyak kekurangan akhir kata sampai berjumpa dalam acara berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih berikutnya